Halo teman-teman apa kabar semuanya kita berharap semua baik-baik saja ya kembali lagi bersama saya channel SMMS explore kali ini kita akan jalan-jalan namun kita jalan-jalan dimana ya Hai saya lupa Oh iya ini baru saya ingat saya amnesia 5 detik jadi kali ini kita akan jalan-jalan ke hutan kota Depok jadi hutan kota Depok ini berlokasi di daerah kampus UI Universitas Indonesia yang terletak di Jalan Lingkar Kampus Utara Kelurahan Kukusan Kematan Beji Ketan Depok nah jadi kita sudah memasuki kawasan hutan ya jadi orang yang depan kita yang berbaik coklat itulah tour guide kita bukan bukan itu adalah ibu negara oke jadi ini kita sudah memasuki kawasan hutannya ya yang namanya hutan pasti banyak pohonan yang tinggi nah kita berjalan terus disebelah kiri ada pohon disebelah kanan ada pohon dimana-mana ada pohon jadi teman-teman hutan kota dengan luas areal mencapai 90 hektare ini ditetapkan memilih fungsi sebagai wilayah teresapan air wahana koleksi pelestarian plasma nutfah wahana penelitian dan sarana rekreasi alam kawasan jangan lupa halah so ramah lu oke si bapak ngecengin kita ya oke kita lanjut lagi perjalanan kita kita akan terus memantau hutan ini apa saja sih ada di hutan ini ya kita berharap ketemu sesuatu yang wow gitu mungkin ketemu dinosaurus atau ketemu harimau nah disini kita ada melewati persimpangan kita lurus saja kayaknya ada sesuatu di depan kita terus berjalan wah ternyata hanya ada pohon sahaja oh iya hutan kota depok ini yang berlokasi di universitas Indonesia ini selain berfungsi sebagai kawasan rasaman air kawasan lindung pelestarian plasma nutfah juga dimanfaatkan sebagai wahana biodiversitas atau keanekaragaman hayati bagi mahasiswa biologi, parmasi, geografi, kimia, dan fakultas sastra juga bisa dipungsikan sebagai kawasan rekreasi baik bagi masyarakat kampus maupun masyarakat sekitarnya kawasan ini juga dipergunakan sebagai penyuluhan mahasiswa tentang arti penting lingkungan tata hijau di wilayah perkotaan pramuka maupun pecinta alam dikarenakan perjalanan kita tidak berujung makanya kita putar balik saja karena memang kita tidak menemukan apa-apa tadi kita putar arah atau putar balik menuju perjalanan selanjutnya perjalanan selanjutnya maksudnya masih tetap di hutannya ya oke di depan ini ada persimpangan persimpangan perempatan jalan kita belok ke kanan ada apa sih disini kita akan coba eksplor ke dalam kayaknya ada sesuatu di depan deh kayaknya ada sesuatu dan ternyata memang tidak ada apa-apa hanya pohon-pohon dan sepak belukar saja teman-teman ya jadi kita hanya ingin kau saja di hutan ini apa saja sih jadi kita berharap mungkin ada kejutan sesuatu yang wow gitu jadi yang biasanya orang-orang jalan-jalan ke mall ke bioskop ke pantai atau ke restoran ini kita beda men kita jalan-jalannya ke hutan hutan belantara tapi disini memang suasana sangat sejuk sekali ya jadi ada gitu kadar oksigennya lumayan tinggi disini jadi sangat enak sekali nah kita harus berjalan mengitari hutan ini jadi memang di hutan ini sudah dijalani artinya yang kita jalanin adalah bekas jalan yang katanya menuju ke tempat salah satu pemancingan namun kita tidak menemukan tempat pemancingan sama sekali nah kita hanya menemukan pohon pisang teman-teman nah inilah hutan hutan yang hanya dipenuhi pohon saja hutan yang terletak di tengah-tengah kota dan si ibu negaranya sudah mulai menggarung-garung kepala mungkin ketumpinya sudah banyak mungkin tidak kerama sekali ya bercanda jadi kita tadi masuk ke lokasi hutan ini karena memang kita tadi di awal masuk itu kita tanya jumpa seorang bapak kita tanyakan apa saja di dalam hutannya si bapak bilangnya ada tempat pemancingan nah sampai saat ini kita tidak menemukan pemancingan atau mungkin memang kita tidak tahu jalannya ya jadi kita tidak berani berjalan jauh karena takut nyasar teman-teman jadi kita hanya ingin mengeksplor saja supaya teman-teman sekedar ingin tahu saja seperti apa sih hutan kota depok itu ya jadi inilah penampakannya yang namanya hutan hanya pohon-pohon dan semak belukar saja jadi teman-teman di lokasi hutan kota depok ini aktivitas yang bisa kita lakukan itu bisa olahraga bisa olahraga lari olahraga jalan olahraga salto-salto olahraga kayang dan olahraga yang intinya menyehatkan tubuh teman-teman ya seperti itu jadi teman-teman cukup sekian dulu untuk perjalanan kita hari ini ya seperti biasa jika suka tekan tombol suka dan jika tidak suka tekan tombol subscribe terimakasih sampai jumpa bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati